halo 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 sahabatku selamat pagi semoga hari ini kalian selalu diberikan kemurahan rezeki dan kesehatan ya guys pada kesempatan kali ini saya mau berbagi beberapa istilah-istilah lama dan istilah-istilah baru yang ada pada dunia jahit-menjahit ya guys yang perlu kita ketahui jangan sampai kita nggak tahu ya itu apa artinya kita mulai ya satu itu rok sepan kalau istilah barunya rok suai rok baan atau rok pias istilah barunya guys rok ploy yaitu rok lipid rok rimpel yaitu rok kerut ya guys rok lok yaitu rok setengah lingkaran rok circle yaitu rok lingkaran lingkaran penuh itu guys dua sampai tiga delik rok yaitu rok bertingkat rok bertingkat telop ploy yaitu rok lipid hadap atau rok SMP itu loh guys rok wirunya anak SMP waler ploy yaitu lipit kipas ploy lipit pipih lipit pipih kupnat atau lipit pantas atau enak menyebutnya sekengan op naisel yaitu lipit jarum yaitu plisket itu loh guys rok plisket rich luiting atau tarik tutup atau lerekan resleting 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 enaknya resleting lerekan gitu bahasa jawanya drat drifting maaf ya kalau salah menyebutnya saya hanya lidah jawa ini yaitu arah benang atau garis kain lanjut matrozen krak yaitu rah-rah klasi ya balek stuk pelapis atau lapisan yang ada di dalam baju itu godet atau sisipan wit kloken atau dikembangkan atau dilebarkan oversak yaitu lidah lengan biasa bisa disebut sekarang itu dengan lengan licin kupmau yaitu lengan puncak puff mau yaitu lengan gelembung bro bro klits yaitu garis lipatan kerah bis kacang yaitu rompok lapisan atau belak atau keluar yaitu serip lapisan belak ke dalam yaitu depun sum atau kelem atau sum yang ada di bawah itu loh guys biasanya di celana-celana short atau jelamek mat atau kampuh split atau belahan sirlit yaitu garis hias seperti itu ya guys bisa kalian baca ini istilah-istilahnya mari kita sama-sama belajar dalam dunia jahit semoga bermanfaat jangan lupa di like comment share dan subscribe terima kasih bye